Assalamualaikum Wr Wb Bagaimana kabarnya rekan-rekan di luar sana Semoga dalam keadaan sehat Dan bagi yang sedang sakit Semoga laka sembuh dan kembali pulih Seperti biasanya Dan bagi yang sedang berkuasa Semoga lancar-lancar saja Puasanya hingga akhir Oke Baiklah, hari ini saya ingin coba Memberikan sebuah informasi penting Yaitu Terkait modus-modus yang ada Di media sosial Nah, kita para penggiat media sosial nih Waspada nih Kita perlu waspada tentunya Perlu berhati-hati Nah, berikut ini adalah Datang peringatan dari Atau imbauan dari Polda Jambi Beritanya seperti ini isinya Waspada aksi kejahatan penipuan Berkedok deposit dengan like Dan komen di media sosial Wah, isinya begini ya Masyarakat Jambi diminta waspada Dengan aksi kejahatan penipuan Berkedok deposit dengan perintah like Dan komen akun tertentu di media sosial Tentunya tidak hanya masyarakat Jambi Untuk seluruh masyarakat Indonesia waspada Apalagi pada saat menjelang Mendekati lebaran nantinya Bukan hanya itu Masyarakat juga diminta untuk tetap waspada Dari berbagai macam modus penipuan Tentunya para pelaku Tindak pidana kejahatan penipuan ini Tidak henti-henti melancarkan aksi penipuan Untuk memperdaya korbannya Nah, jadi dari pihak kepolisian sendiri Tak bosan-bosan memberikan imbawan kepada masyarakat Tetap waspada Akan aksi penipuan Dengan berbagai macam modus Wah Kita perlu waspada tentunya ya Terkarenakan di luar sana ya Direktur Reserse Kriminal Khusus Atau Direk Reserse Krimsus Pol Raja Mikombes Polisi Bambang Yugo Pamungkas Mengatakan Tentunya pihaknya mengimbau kepada masyarakat Untuk memuas padai modus penipuan Berkedok deposit Dengan cara memberikan like dan komen pada postingan Sehingga mendefositkan uang Dengan jumlah tertentu saat momen menjelang lebaran ini Biasanya Berbagai macam modus penipuan Menjelang lebaran ini Banyak dilancarkan oleh para pelaku ujarnya Rabu Kemarin ya 13 Maret 2024 Maka dari itu Disampaikan dia Masyarakat diminta Untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu Apabila menerima pesan singkat Atau juga berupa direct music Di Instagram maupun di Facebook Ya Kalau ada menerima pesan singkat Atau telepon yang menjanjikan sesuatu Dicek dahulu Apabila kita tidak mengetahui Bisa ditanyakan kepada orang yang mengetahui Jelasnya Mendekati momen lebaran kali ini Disebutkan dia sejumlah oknum Tidak bertanggung jawab diduga berusaha untuk melakukan kejahatan Melalui transaksi elektronik Maka dari itu masyarakat diimbau Selalu waspada terhadap aksi penipuan Melalui transaksi elektronik Katanya Nah rekan-rekan Ini peringatan penting tentunya Ini juga informasi berharga Bagi kita semua Untuk penggiat media sosial Baik itu di Instagram Di Facebook Di Youtube Kemudian X atau Twitter Jadi rekan-rekan juga perlu waspada dengan penipuan-penipuan yang seperti ini Oke rekan-rekan semoga informasi ini bermanfaat Oh iya informasi tadi saya baca sumbernya dari media online Atau laman jambidaili.com Jadi jangan lupa tentunya setelah ini di like, share, komen Subscribe, follow Real to real Apapun itu bentuknya ya Biar kita bisa saling berbagi informasi Semoga ke depan Saya bisa bagi informasi Terkadang kan juga bisa bagi informasi Ya kita bisa saling belajar lah ya Silaturahmi itu lebih baik Jangan pernah putuskan silaturahmi Karena itu akan mengurangi rejeki kita Oke Semoga sehat-sehat selalu di luar sana Mohon maaf berbatin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 selamat menikmati